Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, good morning, how are you today? Let's open our lesson today by reciting Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, materi matematika kita hari ini ialah tentang segi banyak Segi banyak adalah bangun daftar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menuliskan ciri-ciri segi banyak Yang pertama, merupakan bangun daftar tertutup Yang kedua, dibatasi oleh garis lurus Yang ketiga, jumlah sisi dan sudutnya sama banyak Teman-teman, berdasarkan pengertian dan ciri-ciri segi banyak tersebut Coba kalian perhatikan gambar berikut Manakah yang termasuk segi banyak? Pada kotak A, coba kalian perhatikan Di sana, terdapat bangun datar tertutup Kemudian dibatasi juga dengan garis lurus Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada kotak B Pada kotak B, terdapat bangun datar yang tidak dibatasi dengan garis lurus Kemudian ada juga bangun datarnya yang tidak tertutup Nah, teman-teman, jadi sudah bisa menentukan ya Mana yang termasuk segi banyak? Ya benar, yaitu yang terdapat pada kotak A Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua Yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang Dan semua sudutnya sama besar Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut ya Berikut merupakan segi banyak beraturan Yang pertama yaitu segi tiga sama sisi Yang mana memiliki tiga sisi yang sama panjang Dan tiga sudut yang sama besar Kemudian, segi empat beraturan Atau disebut juga dengan persegi Memiliki empat sisi yang sama panjang Serta empat sudut yang sama besar Selanjutnya, segi lima beraturan Atau segi lima sama sisi Atau disebut juga dengan pentagon Memiliki lima sisi yang sama panjang Serta lima sudut yang sama besar Kemudian, segi enam beraturan Atau disebut juga dengan heksagon Memiliki enam sisi sama panjang Dan enam sudut sama besar Selanjutnya, ada segi tujuh beraturan Atau disebut juga dengan heksagon Kemudian, segi delapan beraturan Atau disebut juga dengan oktagon Dan segi sembilan beraturan Atau disebut juga dengan nonagon Dan segi sepuluh beraturan Atau disebut juga dengan dekagon Selanjutnya, yaitu segi banyak tidak beraturan Segi banyak tidak beraturan adalah Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang Atau sudutnya tidak sama besar Teman-teman, mari kita perhatikan gambar berikut Gambar berikut merupakan contoh Segi banyak tidak beraturan Di antaranya, yaitu persegi panjang Segitiga siku-siku Trapezium Dan jajar genjang Nah, pada persegi panjang Memiliki panjang sisi yang berbeda Walaupun memiliki besar sudut yang sama besar Sedangkan pada segitiga siku-siku Trapezium Dan jajar genjang Memiliki panjang sisi yang berbeda Dan besar sudut yang tidak sama besar Demikian tadi Penjelasan tentang materi kita hari ini ya teman-teman Ibu harap Sekarang teman-teman sudah paham ya Apa itu segi banyak Kemudian Jenis-jenis segi banyak Beserta ciri-cirinya Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini Teman-teman Bisa mengerjakan soal berikut ya Alhamdulillah Let's close our lesson today By reciting Hamdallah Together Alhamdulillah Irobbil Alamin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Irobbil Alamin Irobbil Alamin Irobbil Alamin